Terima kasih Urwa ini ulamaknya Madinah dulu Zaman Tabi'in juga, kisah-kisah klasik semua Urwa bin Zubair ini Bapak Ibu sekarang punya kisah yang luar biasa Luar biasa Urwa bin Zubair ini punya 4 orang Anak laki-laki semuanya Anak laki-lakinya yang paling besar Ini hafal Quran 30 juz Hafal sekian ribu hadis Siap menggantikan dia menjadi Ulama gitu Kebetulan Urwa bin Zubair ini Rahimahullah punya hubungan baik dengan Khalifah Khalifah waktu itu Umawi Ini kalau tidak salah namanya Al-Walid Al-Walid bin Abdul Malik Namanya Khalifah ini Sahabat dekat dari kecil Waktu ayahnya si Walid meninggal Maka dia jadi penggantinya Al-Walid jadi penggantinya Lalu diundanglah Urwa oleh Al-Walid Silahkan datang ke istana Kerajaan Datang Walid dengan anak laki-lakinya Tiba di istana Bapak Ibu sekalian Begitu tiba di istana Khalifah kemudian langsung kata Anaknya dia lihat Anaknya Urwa berkata Anak laki-lakinya yang paling besar tadi Yang hafal 30 juz Al-Quran dan seterusnya Lihat ada kuda-kuda kerajaan Lagi digiring Dan kuda-kudanya bagus sekali Bulunya terawat Kena kuda kerajaan Indah sekali kuda-kuda itu Kata anaknya ayah Bisa gak Anda masuk ketemu Khalifah Saya mau melihat kuda-kuda ini Menuju ke kandangnya Kata Urwa baiklah Pergilah Pergilah ke sana Waktu Urwa sudah ketemu dengan Al-Walid Khalifah sudah pelukan Sudah salaman Teman lama gak ketemu Kemudian ngobrol-ngobrol Tiba-tiba ada satu prajurit Pak kerajaan datang Buru-buru Memotong pembicaraan Khalifah Dengan Urwa ini Dan tradisi pada saat itu Tidak boleh memotong pembicaraan Khalifah Kalau tidak penting Dia tiba-tiba datang Maaf Amir Muminin Ada sesuatu yang penting Kata Al-Walid Kenapa? Ada pasukan kafir akan menyerang wilayah kita? Ada seseorang Yang membuat kekacauan Keonaran Dia bilang gak ada Lalu kenapa kau potong pembicaraan saya Dengan tamu saya? Dia bilang mohon maaf Anaknya Tuan Urwa Baru saja meninggal dunia Ditendang oleh kuda kerajaan Jadi ternyata anaknya ini Anaknya Urwa Waktu kuda-kuda itu masuk kandang Dia ikut masuk kandang Karena asyiknya Dia dekat dengan kuda dari belakang Kuda ini ngangkat Kakinya tendang Dadanya mati Meninggal di tempat Yang terjadi Bapak Ibu Ini anak sehat ya Gak ada apa-apa Hafal 30 ayat Al-Quran Orangnya salih Meninggal di tempat Tiba-tiba Bayangkan kalau anak kita terjadi begini Waktu Khalifah dengar Depannya Urwa Dia kaget Ini tamunya kan Yang nendang kudahnya dia Maka kata Khalifah Urwa Maksudnya Gimana nih? Urwa senyum Urwa mengatakan Inna lillahi Wa inna ilahi Raji'un Kami milik Allah Kami akan kembali kepada Allah Saya bersyukur sama Allah Karena dia mendahului saya ke surga Tahu anaknya salih ini Mati ke surga Orang mu'min tahu Mati sebuah pintu Seperti pintu ruangan ini Kita gak bisa masuk Kita akan menuju kepada kehidupan abadi Jadi Bapak Ibu gak usah takut mati Kalau orang beriman tahu Mati itu sebuah pintu Bahkan dia akan aman dari semua Cobaan dunia Kalau dia meninggal Menuju ke ibn al-abadi Maka Urwa faham itu Urwa mengatakan Inna lillahi'un Alhamdulillah Yang telah membuat dia Mendahului saya Ke surga Bawakan jenazahnya Diurus jenazahnya sama dia Ini kisah yang diikuti Kisah yang luar biasa Dalam orang yang punya Cobaan sebarang apapun Dengar kisah ini Jadi kecil cobaan kita Ini masih panjang ceritanya Kemudian Urwa-urus jenazah anaknya Dimandiin segala Begitu diturunkan Habisi sorat Diturunkan ke liang lahat Di dalam kisah ini Bapak Ibu sekarang Saya tidak tahu bahasa Indonesia Apa ya Tapi ada penyakit Namanya gargarina Bahasa Arab Gargarina ini Ada sesuatu di tanah Jenis tanah tertentu Seperti tanah becek gitu Kalau lagi diinjak Itu bisa Mendatangkan virus Itu dijelaskan dalam kisah ini Dan zaman dulu Tidak ada cara Mematikan virus itu Bakteri itu Kecuali dengan amputasi Harus potong kaki Urwa Rahimahullah turun Menurunkan jenazah anaknya Begitu dia keluar dari kuburan Kakinya kena gargarina itu Kakinya urwa Kaki kanannya tiba-tiba Berubah menjadi warna hitam Dan membonyok Mulai rusak Seketika pada saat itu Lalu kemudian dilapor lah Tidak bisa jalan Kaki kanannya Dipikul Lalu dilapor Yang pada khalifat Wahai Amir Muhammadin Tamu Anda Urwa ini Kakinya Rusak Sakit Panggil Tabib Tabib yang terbaik Kata mengatakan Maaf Amir Muhammadin Ini gargarina Ini penyakit yang Bakteri yang menyebar Keseluruh tubuh Apa solusinya Harus amputasi Potong Kalau enggak Keseluruh tubuh ini Amir Muhammadin Bingung Gimana caranya Ngomong sama urwa ini Baru anaknya mati Sekarang kakinya Harus dipotong Ini kisah nyata ya Ini bukan rekayasa Ini kisah nyata Maka yang terjadi Bapak ibu sekalian Khalifah mengatakan Cari Orang yang paling pintar Di kerajaan Yang bisa nyusun Kata-kata Sampaikan berita ini Kepada urwa Datanglah satu orang Yang memang ahli Dalam berbicara Lalu dia mengatakan Wahai urwa Bersabarlah dengan Cobaan anak anda Dan selesai Dipuji-puji dulu Lalu dia mengatakan Dan mohon maaf Setelah Tabib kerajaan Memeriksa Ternyata kaki anda Kena gargarina Dan solusinya harus Amputasi Potong Enggak bisa enggak Kagetnya orang Waktu urwa itu senyum Urwa jawab Musibah dengan senyum Enggak ada tangisan Enggak ada keluhan Dengan senyum Lalu dia mengatakan Potong saja Potong saja Sudah selesai Takdirnya Allah Inna lillahi Wa inna ilahi rajun Kami milik Allah Kami akan kembali kepada Allah Maka waktu didengar Urwa izinkan Potong kaki Amir Muminim bilang Panggil Tabib yang terbaik Datanglah Tabibnya Kemudian waktu itu Bapak Ibu sekalian Dibawa ke ruangan Operasi itu Di ruangan yang terbaik Di istana pada saat itu Satukan di khamer Minuman keras Zaman dulu Enggak ada obat bius Dibawalah Satukan di khamer ini Lalu dikatakan Akan oleh Tabibnya Ditaruh di dekatnya Urwa Silahkan Tuhan Urwa Suruh minum Kata Urwa Untuk apa Kau suruh saya minum khamer Dia bilang Wahai Tuhan Urwa Ini lihat pisau Ada pisaunya Lihat ini Ini akan saya potong Ke kulit anda Ke tulang anda Sakit ini Harus minum Khamer Dalam keadaan mabuk Saya potong Tidak terasa Kata Urwa Lihat orang beriman Sama Allah Demi Allah Saya tidak pernah Meminumnya Selama saya hidup Selama saya sehat Maka saya tidak akan Minum dalam kondisi Saya sakit Mustahil Allah haramkan Tidak akan Saya minum Kata Urwa Lapor ke Amir Muminim Wahai Amir Muminim Raja Bagaimana Tuhan Urwa Tidak mau minum khamer Tidak ada secara lain kami Kata Khalifah Cari jalan lain Tiba-tiba di ruangan Operasi itu Di ruangan kerajaan Didatangkan Sepuluh orang Laki-laki Semuanya kekar-kekar Kata Urwa Untuk apa orang-orang ini Kata Tawib Untuk pegang anda Pegang tangan Dua orang Ini dua orang Tidak mau dia bergerak Ini salah potong Kena semua nih Masalah Anda tak punya Khalifah Harus benar-benar bagus Kata Urwa Saya gak butuh mereka Keluarin aja Tabibnya bingung Apa jalan keluarnya nih Tanya lagi Amir Muminim Khalifah Khalifah bilang Tanya dia sendiri Bagaimana solusinya Kepada Urwa Waktu Urwa ditanya Urwa bilang Apa Bapak Ibu sekalian Perhatikan jawabannya Mungkin sering kita Anggap reme masalah ini Dan ini ternyata Menjadi penyebab Urwa bisa dimotong Kakinya tanpa Khamer Tanpa dipegang Tanpa semua Dia bilang Saya akan Urwa Ditanya Bagaimana pada benar kata Urwa Saya akan berzikir Kepada Allah Kalau wajah saya sudah Memerah Karena saya berzikir Potong kaki saya Karena seringnya berzikir Tapi zikir yang benar nih Subhanallah Walhamdulillah Dengan tenang Kita banyak zikir Seperti orang Gumur-gumur Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah 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 Tidak ada maknanya Orang berzikir Dengan betul-betul Makna Direnungin Maka tabibnya Baiklah Kata tabibnya Apa saya belum pernah Menemukan pasien Seperti ini Gimana caranya Mau dipotong kakinya Hanya dengan zikir Tapi lihat apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian Kata tabibnya Baiklah Dia pegang pisau Ada dua pendampingnya Siap Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian Urwa pun mulai Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Tenang Dengan tutup mata Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Allah akbar Kata tabibnya Saya belum pernah Melihat orang zikir Seperti itu Seperti orang menikmati Makanan enak Zikirnya luar biasa Tenang sekali Dia bilang Tiba-tiba wajah jemur merah Maka saya ingat Tadi perkataan Urwa Suruh potong kaki Dan saya potong kakinya Sementara dia berzikir Demi Allah Kata tabibnya Sedikit pun tidak bergerak Dipotong kakinya Sampai selesai potong Dia masih berzikir Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Begitu Selesai itu Bapak ibu sekalian Kata tabibnya Saya lalu memegang pundaknya Tuhan Urwa Kaki anda sudah dipotong Dia gak sadar Kalau sudah dipotong Hanya dengan zikir Allah Bayangkan dalamnya itu Kepada Allah SWT Penting sekali Dan ini orang yang Zuhar biasa Hubungannya dengan Allah ini Yang terjadi Kata Urwa Alhamdulillah Kakinya berdarah ini Apa kata tabibnya Tapi belum selesai Tuhan Urwa Darah anda sekarang Sedang Wucur Kalau zaman sekarang Kan ada cara banyak Untuk menyelesaikan Berhentikan darah Tapi zaman dulu Tidak ada cara lain Satu cara saja Harus kakinya Dicelup di minyak panas Ini kisah nyata ini Celup di minyak panas Nanti minyak panas itu Membakar Urat-uratnya Jadi berhenti sendiri Gak ada cara lain Zaman dulu ini Kata tabibnya apa Tapi masih darah anda Wucur Tidak ada cara lain Memberhentikan Kecuali Celup di minyak panas Apa kata Urwa Dengan senyum Kakinya lagi berdarah Lakukanlah Inna lillahi Wa inna ilahi Rajiun Kami milik Allah Kami akan kembali Kepada Allah Kata tabibnya Kami pun datangkan Minyak yang mendidih Kemudian dicelupkan Kakinya Urwa Tapi manusia biasa Pada saat itu Urwa pun Pinsan Dan Urwa ini Terkenal dengan Khazinul Quran Sahabatnya Al-Quran Setiap hari Baca 10 juz Setiap hari Gak pernah tinggalin 10 juz 3 hari khatam 3 hari khatam Satu-satunya hari Yang dia tidak sempat baca Seumur hidupnya Baru pada saat itu tadi Karena dia pada saat itu Pinsan Dia terbangun Berapa jam kemudian Waktu dia bangun Kakinya sudah dibalut Segala Lalu dia bilang Sama orang sekitarnya Mana potongan Kaki saya Dia minta Kakinya dipotong Orang bingung semua Kenapa kok Diminta kakinya Ini kisahnya direnungi Bapak-Ibu sekalian Jangan masuk Tengah kanan Keluar tengah kirin Ini kisah yang kita bisa Ambil ibron Ilmu yang paling baik Pengalaman Baik-baik dari orang Yang sudah meninggal Jangan orang yang masih hidup Ini orang sudah meninggal Dan orang soleh Sebelum kita Yang terjadi Dia bilang Berikan kaki saya Dikasih kakinya Orang semua bingung Kenapa dia minta kaki Setelah dia pegang Bapak-Ibu sekalian Dia bilang apa Alhamdulillah Yang telah Mengamanahkan Kamu di tubuhku Selama 40 tahun Belum pernah Aku pakai kau Kemaksiatan Satu kalipun Kakinya Gak pernah Ketempat dosa Satu kalipun 40 tahun Dia bilang Maka orang-orang Jadi faham Udah Selesai Dia kemudian Mau pulang Ke Madinah Khalifah waktu itu Bingung Gimana caranya Menghibur nih Urwah ini Harus dihibur Tamunya Terjadi sesuatu Di istana Pada saat itu Subhanallah Ada orang-orang Arab badwi datang Dan ini pelajaran juga Bapak-Ibu sekarang Kalau kita sedang Ditimpa musibah Supaya kita bisa terima Lihat orang yang Lebih berat daripada kita Misalnya gini Kita bangun tidur Flu Baik Jangan Jangan langsung mengeluh Karena ada orang Di sana yang Flu dan demam Kita flu dengan demam Ada orang flu Demam rematik Kita flu dengan demam Ada orang Struk Kita struk Ada orang yang Sudah meninggal dunia Ada orang yang Lebih berat Jadi kita bisa menerima Jangan lihat orang yang Sehat Tidak akan menerima Takdirnya Allah Padahal cobaan itu Penting ya Dan ingat Cobaan bagi orang Beriman untuk Meninggikan derajatnya Di surga Kata para ulama Di surga itu Ada derajat Bapak-Ibu sekarang Harus kita ibadah Seratus tahun Seratus tahun Salat malam Seratus tahun Bakti sama orang tua Seratus tahun Sodaqah Seratus tahun kita Puasa sunnah Tapi umur kita Cuma 60-70 tahun Allah mau kita Sampai ke derajat itu Bagaimana caranya Allah uji dengan 10 tahun penyakit Allah uji dengan Lahir anaknya meninggal Allah uji Ujian itu Kalau kita sabari Nanti sampai Kederajat itu Makanya harus disabari Dagalisan kita Jangan mengeluh Tidak ada gunanya Kita mengeluh Tidak mengeluh Tetap akan Terjadi Sudah terjadi Terima takdirnya Allah Dan bersabar Sabar artinya Terima takdir Allah Lalu ikhtiar Bukan lu sedana duduk Manis Jadi kalau kita bangun Tidur sakit Flu Alhamdulillah Allah sedang Membersihkan dosa saya Saya akan diangkat Derajatnya Lalu ikhtiar Minum obat Kedokter Itu boleh Itu sabar namanya Bukan sabar Duduk di ranjang Enggak Kalau Allah mau sembuhin Sembuhin Kalau enggak Enggak Ini seril Harus kita faham ini Baik Kembali ke kisah tadi Ada satu suku Arab Datang Lalu di depan suku ini Mau menyampaikan Hajat kepada Khalifah Nah di depan suku ini Ada satu orang Matanya buta Dipikul oleh orang-orang Sukunya gitu Duduk depan Khalifah Khalifah lalu bertanya Kalian dari mana ini Siapa ini yang buta nih Kata mereka Kami dari suku Fulan Dan yang buta yang ngomong Saya Kepala sukunya Wahi Amir Muminin Kata Khalifah Bagaimana ceritanya Kepala suku Tapi buta matanya Biasanya Kepala suku itu Orang-orang yang sehat Dia bilang Wahi Amir Muminin Saya ini dulu Sebelum buta Orang yang paling sempurna Mata saya terang Fisik saya kuat Kemudian saya orang kaya raya Saya kepala suku Dan saya punya keturunan banyak Saya orang paling kaya deh Di suku saya Kalau Anda mau dengar Kisahnya bagaimana saya buta Maka Anda akan kagum Kepala Allah Begitu bahasanya Kebetulan Amir Muminin Memang lagi mencari Orang yang lebih berat Dari urwah Supaya diceritain keurwah Yang terjadi Bapak Ibu sekalian Kata Halif Amir Muminin Silahkan ceritakan Saya mau dengar ceritanya Dia bilang begini Amir Muminin Satu hari Pernah saya keluar Dengan keluarga saya Dan harta saya semuanya Semuanya Zaman sekarang Orang bisa transfer uangnya Zaman dulu Orang bawa diuntah semuanya Hartanya dibawa Istrinya Anaknya semua dibawa Dia bilang Waktu kami berada Di sebuah lembah Malam hari lagi tidur Entah dari mana Hujan lebat Banjir besar di lembah itu Semua kemah kami terbongkar Anak istri saya tenggelam semuanya Semua harta saya juga tenggelam Saya sempat selamat Karena saya bergantung pada ranting pohon Ini banjir besar Tiba-tiba Hujan deras Banjir Dan memang di padang pasir begitu ya Ada kalau ada lembah-lembah tertentu Biasa dipakai tidur bagi musafi Dan kalau ada hujan Memang air hunya lewat situ Dan itu airnya pergi membawa dan sudah Nanti kemana Allah yang atur gitu Yang jelas Mati semuanya dia bilang Waktu air sudah redah Beberapa saat kemudian Saya lihat Di sebelah saya ada pohon sebelah Ada unta saya masih terikat Dan ada bayi saya yang paling kecil Tergantung di pohon sebelah Dia bilang Saya pun turun Saya selamatkan bayi saya Saya turunkan Saya bersyukur sama Allah Masih ada keluarga saya yang selamat Lalu kemudian Bayi saya saya taruh di tanah Untuk mengambil unta Supaya saya bisa pulang Begitu saya menuju ke unta Saya dengar tangisan bayi saya Waktu saya balik ke sana Kepala bayi saya sudah di mulut serigala Kisah nyata semuanya Di mulut serigala Saya mau kejian Sudah dibawa lari Sudah dimakan sama serigala Lalu dia bilang Saya ingin selamatkan diri saya sendiri Saya pun akhirnya mendekati unta itu Dia bilang unta ini unta kas Unta yang keras Begitu saya mau dekatin Dia ngangkat kakinya Dia menendang mata saya Maka butalah mata saya Maka yang terjadi Amir Muminin Dalam satu malam Saya kehilangan seluruh keluarga saya Seluruh harta saya Dan mata saya Ini berat sekali ya Maka kata Amir Muminin Alhamdulillah yang mengutus kau kepada saya Suruh bawa orang ini Ceritain kepada Urwah Kalau ternyata ada orang yang Lebih berat daripada dia Datanglah Orang-orang akhirnya Membawa orang ini lalu cerita Urwah bersyukur kepada Allah Dan tetap tidak ada masalah Orang ini cerita tidak cerita juga Tidak ada masalah buat dia Penutup ceritanya Bapak Ibu sekalian Dia pulang ke Madinah Untuk pulang ke Madinah Dia ulamaknya Madinah Orang-orang Madinah menjemputnya Dengan suka cita dan seterusnya Kemudian orang-orang semua sedih Ada yang mengatakan Sabarlah wahai Urwah Apalah di nasihatkan Terus Urwah lihat Kayaknya Banyak kerabatnya menangis Melihat kakinya putus Kemudian anaknya mati Lalu dia berbicara kalimat begini Coba Bapak Ibu rendungi kalimat ini Penutupan kisahnya Urwah Dia mengatakan Jangan sampai apa yang kalian lihat ini Membuat kalian keluar dari keimanan Lalu dia bilang Fakat wahaballahu azza wa jalli Arba' binamadi binal banin Fa'akhadha wahidan Sesungguhnya Allah Zat pemura dan maha tinggi Telah mengaruniahkan kepada saya Empat anak laki-laki Dan dia mengambil Satu saja Satu mati Wa'abqali thalathan falahul hamd Dan dia Meninggalkan Buat saya masih ada tiga Maka segala puji bagi Allah Anaknya mati ini dia bersyukur sama Allah Artinya masih ada lebih banyak Allah tinggalin tiga yang satu mati Lihat bagaimana orang beriman menilai Hubungannya dengan Allah Lalu dia bilang Wa'atani arba' minal atraf Dan Allah memberikan kepada saya Empat tangan Dua tangan dengan dua kaki Fa'akhadha binhu wahidan Lalu dia mengambil satu Kaki saya dipotong satu Wa'abqali thalathan falahul hamd Dan dia meninggalkan Buat saya masih ada tiga yang lainnya Dua tangan dengan kaki kiri Maka segala puji baginya Bayangkan ini Lagi cobaan berat Bisa bersyukur Luar biasa Kemudian dia mengatakan Fa'allahi Lau akadallahu minni qalilan Fakat abqali kathira Demi Allah Kalau seandainya Allah telah mengambil Dari saya sesuatu yang sedikit Dia telah meninggalkan hal yang banyak Fa'inib talani marrah Falaqad talama Afani marrat Kalau dia telah menguji saya dengan satu kali ini Maka berapa banyak waktu-waktu dari umur saya Yang sudah dia selamatkan saya dari cobaan Jadi dia diam Kemudian dia mengatakan Di dalam statement nasihatin orang-orang Terutama disitu ada anaknya tiga Kemudian ada kerabat-kerabatnya kumpul Dan rata-rata Memang yang datang banyak murid-murid yang lebih muda dari dia Dia mengatakan Ya baniya Wahai anak-anakku semua Dia nasihatin orang yang hadir Ta'allamul ilm Belajarlah ilmu agama Dalamin itu Al-Quran dan sunnah Nabi S.A.W Dalamin Waktu haqqah Dan lawamkan waktu untuk itu Jangan sampai tidak ada Supaya kalian faham hukum halal-haramnya Tertanam keimanan dalam hati Kalau hari ini kalian masih belum dikenal Maka pastikan satu waktu dengan ilmu agama ini Allah akan tinggikan kalian menjadi tokoh-tokoh masyarakat Apakah ada sesuatu yang lebih buruk? Apakah ada sosok yang lebih buruk? Dari seseorang yang sudah tua Kakek-kakek dan nenek-nenek Lalu kemudian dia jahil dengan ilmu agamanya Mana dia dari masa mudahnya? Kenapa tidak belajar? Sudah tua lalu tidak tahu halal-haramnya Allah Ini memalukan dengan Allah itu Menurut bahasa Urwa Kemudian dia mengatakan Jangan sampai kalian Seseorang diantara kalian menganggap Sadaqah yang dikeluarkan di jalan Allah Itu sebuah sadaqah Sesuatu yang terhina Tapi Anggaplah itu adalah sebuah hadiah Yang kalian berikan kepada Sang pencipta Allah Kata dia Janganlah seseorang memberikan di jalan Allah Sesuatu yang dia malu Kalau dia kasih kepada pemimpin kaum Sesungguhnya Allah itu adalah Zat yang maha mulia dan maha tinggi Dan dia adalah Zat yang paling pantas untuk dihormati Lalu dia mengatakan Ini perkataan lain Ini perkataan Urwa sampai di sini Lanjutannya Dan Allah paling pantas Zat yang paling pantas untuk kalian Pilih hadiah untuknya Di sini saya jelaskan dulu Bapak Ibu sekalian Statement yang disampaikan oleh Urwa Apa maksudnya Jangan kalian memberikan untuk Allah Kecuali Seperti sesuatu Yang kalau kalian malu memberikan Pemimpinan satu kaum Saya kasih contoh Kalau Bapak Ibu di sini Diundang oleh Wali kota Surabaya Ditelepon siara khusus Bu, Pak Datang ke kantor saya besok Ini contoh saja Kemudian dia bilang Khusus ini saya undang Ibu atau Bapak datang Sama pasangannya Silahkan berdua duduk Sama saya di kantor Untuk perkenalan Atau untuk apa gitu Baik Kemudian Wali kota Titip pesan Besok Bu Atau Pak Bawain saya buah-buahannya Dia pesan buah-buahan Kira-kira Bapak Ibu beli di mana Buah-buahannya Hah Di pasar kakinima Atau di tempat buah Baik Kemudian kalau kita temukan Ada jeruk 100 ribu per kilo Dengan ada 50 ribu per kilo Beda kualitasnya Mana Bapak Ibu beli 100 ribu Jujur semua ini ya Ada Nanti poin terakhir Yang saya mau tekankan Setelah itu Mungkin Bapak Ibu pesan Sama Masnya Mas jangan sampai ada yang rusak ya Kena Wali kota yang pesan Baik Setelah itu Ditaruh di keresek Atau di keranjang Keranjang Pakai pita Pakai nama Kenapa Wali kota Jawab jujur sekarang Kalau ibunya Ibu Atau Bapaknya Ibu Yang pesan Beli di mana Hah Baik Kalau ada Kadang-kadang Mungkin di kaki ini Kita beli di kaki ini Setelah itu ada Masnya bilang Maaf Tidak sampai sekilo Ada yang rusak Tidak apa-apa Masukin aja Biasa ada orang Bawain orang tuanya Di dalamnya ada yang rusak Oke lah Alhamdulillah Kalau ada yang enggak Kalau jemaah saya di Jakarta Bilang Iya benar rusak Kadang-kadang Tidak ada lagi Kita masukin Baik Kalau sekarang Penjual buahnya bilang Enggak ada Kira-kira Ibu dan Bapak sekalian Kalau orang tuanya pesan Jujur Pakai keranjang Atau pakai keresek Kenapa Dibedain antara Wali kota sama orang tua Padahal orang tua Lebih Mulia Ini lebih diperintahkan Sama Allah Ini contoh saja Banyak orang Memberikan Di jalan Allah Sesuatu yang dia Sebenarnya Kalau dia kasih kepada Pemimpin Kaum dia malu Kalau kita bawa keresek tua Kita bawa buah Sembarangan Ke wali kota Kita malu Mesti kita malu juga Kalau Ke orang tua kita Ini yang pesannya Urwah Artinya jangan sampai Kita kasih sesuatu Yang memang Allah Perintahkan Orang tua kan Setiap hari disuruh Bakti Wali kota pada saat Yang diundang Berarti setiap saat Kita harus berikan Yang terbaik Seperti itulah maksudnya Ini nasihat urwah Lalu dia mengatakan Dalam penutupan Statementnya Kalau kalian melihat Perbuatan baik Dari seseorang Dia salih Misalnya Dia salat Dia puasa Ada ibadah baik Yang dikerjakan Walaupun ada orang-orang Yang memandang Dia buruk Kalau depan matamu Kalau dia orang baik Sesuai dengan pandangan Allah Azan ke masjid salat Maka anggap dia baik Karena Allah menilai itu baik Walaupun ada sebagian orang Menilai dia Buruk Ini nasihatnya dia Karena perbuatan baik itu Punya saudara-saudara Perbuatan baik yang lain Orang kalau sekali solat Nanti dia tertarik ke puasa Dia tertarik ke sodaka Dia tertarik ke Al-Quran Ada saudara-saudaranya Kata gitu Amal solid Dia bilang Kalau kalian lihat Perbuatan buruk Dalam pandangan agama Pada seseorang Dia dusta Dia pernah mencuri Dia melakukan perbuatan-perbuatan Yang salah Maka kata beliau Hati-hati dari orang ini Walaupun sebagian orang Anggap dia baik Karena perbuatannya Di mata Allah buruk Lalu dia bilang Karena perbuatan buruk Punya saudara-saudara Perbuatan buruk Yang lain Sekali bohong Ada bohong-bohong Yang lain Sekali buat nota palsu Dia akan buat nota nota palsu Yang lain Dan seterusnya Lalu dia katakan Dan ketahuilah Bahwasannya perbuatan-perbuatan Ketaatan kepada Allah Menunjukkan Ada saudara-saudaranya Dari amal solid Dan Dan perbuatan-perbuatan dosa Menunjukkan juga Pada perbuatan-perbuatan Yang lainnya Tapi ringkas cerita Dari kisah urwa Yang kita ambil Bagaimana sabarnya Dia menghadapi Cobaannya